Hai semuanya, ini Renona D&D, dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat desain typographic di Canva Pertama saya akan membuat quote dan membuatnya typographic art dan mari kita menggunakan MagicWrite Saya akan membuat MagicWrite untuk 10 word setiap, kemudian generasi Jadi saya akan menggunakan quote ini dari Nelson Mandela Yang pertama adalah memilih kata-kata utama ini, dan saya akan memilih rising Jadi saya akan menambah page, dan saya akan menggunakan type craft, Anda bisa mencari di Apps Dan kemudian kita type type di sini, pilih type craft, dan klik icon Dan kemudian kita menggunakan image main di sini, saya akan menggunakan rising Dan kemudian saya akan menggunakan font seperti Anton Regular 1,2,3 Dan kemudian saya akan membuatnya lebih tinggi Dan saya akan menunjukkan yang ini lebih jauh Seperti ini Seperti ini Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian Dan kemudian ke Dan kemudian ke Saya akan menggunakan bentuknya Saya akan membuatnya bentuk dari peal Yang ini Oke Saya akan membuat Ini Tipografi ini Ia akan membuatnya Seperti saya akan menggunakan The Greatest Glory dan copy dan pastikan di sini dan kemudian saya akan mengubahnya ke Uppercase dan kemudian saya akan mengubahnya ke Slim Phone seperti Bebas New sekarang saya akan mengubahnya dan kemudian menggunakan efek dan membuatnya curve dan mempunyai seperti ini Oke, The Greatest Glory jadi ini rising saya pikir harus diambil di sini Bold dan kemudian dan mempunyai di sini saya akan membagikan menjadi bar tepat dan kita kita mencari pilih spasinya oke, kemudian button ini kita pilih di sini pilih di sini pilih untuk Anton pilih spasinya dan kemudian menurunkan spasinya dan kemudian pilih efek membuatnya curve dan pilih di sini dan sekarang pilih ini jadi sekarang kalian memiliki desain typografi kalian bisa pilih untuk t-shirt atau mungkin kalian bisa pilih di dapur atau akrilik atau sesuatu yang lain untuk menjualnya di internet jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan memiliki bisnis kalian dengan Canva